Perusahaan Air Minum Daerah atau Perumda Tirta Pengabuan Kuala Tungkal memastikan stok air bersih bagi pelanggan selalu tersetia dengan baik. Meski saat ini musim kemarau, namun tidak menjadi kendala bagi pihak Perumda Tirta Pengabuan. Hal ini dibenarkan langsung oleh Dirut Perumda Tirta Pengabuan Kuala Tungkal, Ferry Elvianto. Pelanggan Perumda Tirta Pengabuan Kuala Tungkal, khusus di Kuala Tungkal, mencapai 5.000 pelanggan. Jumlah tersebut dianggap cukup banyak. Pada musim kemarau saat ini, Perumda Tirta Pengabuan optimis air baku milik Perumda selalu tersetia. Bahkan belum mendapat kendala dalam mendistribusikan air bersih ke rumah-rumah pelanggan. Dirut Perumda Tirta Pengabuan Kuala Tungkal, Ferry Elvianto mengatakan, hingga saat ini air Perumda bagi pelanggan selalu mengalir ke rumah pelanggan, terkhusus yang ada di dalam kota Kuala Tungkal. PEM selalu siaga dalam beberapa bulan terakhir ini sampai sekarang untuk stok pendistribuan air masih aman. Masih aman berkategori stok di reservoir pari 2 itu ada sekitar 800 kubik. 800 kubik artinya dua reservoir yang ada, yang lama, yang baru itu sudah kita siapkan bagi masyarakat yang memerlukan air bersih. Sementara kalau air minum sendiri, kami ngambilnya di Muntialo, itu kan di tempat yang dimana ada kolam air hujan di Muntialo yang punya PDAM. Sampai saat ini kami masih lancar untuk pendistribusian air ke masyarakat. Walaupun musim kemarauan tidak ada pengaruh bagi kita, Bang ya? Kalau untuk air bersih tidak pengaruh, ada selagi pipa kami tidak ada gangguan kebocoran atau kerusakan pompa. Kalau untuk pendistribuan air, untuk pelanggan kita ini belum cukup. Belum mencukupi dengan kapasitas yang ada, pompa yang ada ini sudah keluar juga kan. Nah, jadi belum imbang, belum maksimal untuk pelayanan pelanggan yang 5 ribu lebih ini di dalam kota. Tapi itu yang kami setting, agar merata semua pelanggan ini bisa tercukupi. Lebih lanjut, Ferry menambahkan, hingga saat ini kualitas air perumda cukup baik dan bersih, dan tidak ada berbau. Sebab air perumda saat ini merupakan air dari Sungai Pengabuan, dengan reserver alat yang dipusatkan di Kecamatan Tembing Tinggi atau di Desa Teluk Pengkah. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!